Intro Halo teman-teman semua apa kabar Semoga sehat selalu Teman-teman Pada video kali ini saya mau menampilkan proses awal Pembuatan pakan tambahan di kandang saya Ini bahan paling bawah Sudah digelar ini Singkong cacah teman-teman Singkong cacah Singkong cacah kemarin dari pongkol dan pucuk singkong teman-teman Nah ini yang lagi mau dicampurkan adalah polar Polar itu limbahnya gandum teman-teman brand polar Terus ini nanti finalnya pembuatannya 600 kilo teman-teman 600 kilo 600 kilo Singkongnya 400 kilo Polarnya 50 kilo Bukatulnya 50 kilo Terus Ampas jagungnya 100 kilo Terus Kalau yang kali ini mau pakai Tambahan Jangkel jagung Kebetulan punya jangkel jagung Mau dicampur sekalian Terus nanti premiknya ini 2 kilo Terus Habis premik apa ya Ada garam Garamnya sedikit kurang lebih Cuma sekitar 4 kilo teman-teman Nah ini Prosesnya Kita setting Layer by layer ya teman-teman Selapis demi selapis teman-teman Kalau Nanti langsung semua Nanti proses pencampurannya lama Nah yang ini Bekatul teman-teman Bekatul Dicampur dulu 25 kilo teman-teman Atau setengah karung Tadi sudah ditimbangi semua teman-teman Sudah ditimbangi semua Kalau untuk bekatulnya Pilih bekatul yang bagus ya teman-teman Jangan sekam digiling ya Tapi bekatul yang Super Bekatul super Bekatul super itu Kalau bisa masih ada menir-menirnya Nah ini Dicampur dulu Ini tidak pakai probiotik teman-teman Tidak pakai probiotik Tidak pakai molase Tidak Ini Bahannya Bahan Perpaduan antara semi basah Yaitu tadi singkong Dengan yang Nanti semi basahnya singkong dan ampas jagung Dengan Ini teman-teman Dengan Bahan kering Bahan keringnya Bekatul sama polar Walau mau lebih top lagi hasilnya Bisa ditambahi Bungkil sawit Bisa ditambahi kulit kopi Menir Kedelai Atau bahkan jagung Giling Yang lembut Gitu Nah Maka akan Joss Ini Ampas jagung Ini Premik teman-teman Premiknya dimasukkan dulu Premik beli online banyak kok Beli online banyak Premik Premik ini untuk sat mikronya teman-teman Bantu sat mikronya Untuk pemenuhan sat mikro Ini ampas jagungnya teman-teman Harum Kalau ampas jagung Ampas jagung tuh harum Tapi ini Mamel Mamel tuh Buasanya gak basah banget Tapi gak kering Nah Ini kalau dicampur seperti harapannya Nanti Ya semi-semi Semi-semi kering lah teman-teman Gitu Halo teman-teman semuanya Bagi teman-teman pemirsa Channel Youtube 78 Farm Yang membutuhkan Perlengkapan peternakan Dari mesin chopper Kandang Dan sebagainya Kami siap membantu Bagi teman-teman yang butuh Bibit pakan hijauan Baik itu bibit rumput Ataupun bibit legum Kami menyediakan Bisa beli di tempat kami Teman-teman Bagi teman-teman yang butuh Kambing domba Kami pun siap menyediakan Dan layanan kami berikutnya adalah Bagi teman-teman yang mau buka farm Dengan skala besar Kami siap mendampingi dari nol Jadi nanti Ada pendampingan khusus Yang lebih serius Kepada teman-teman semua Yang mau buka farm skala besar Silahkan nanti kontak Kami di WA WA-nya ada di kolom deskripsi video ini Terima kasih Ini Apa ya jamu teman-teman Itu sampai jamu sama patah Jamu herbal Nah ini janggel giling teman-teman Ini kering Sebenarnya kandungan nutrisinya Enggak banyak ya Tapi saya ngejar keringnya teman-teman Jadi dia nanti akan membantu Hasil finalnya itu Lebih Lebih kering teman-teman Hasil adonanya itu lebih kering Nah ini lapis pertama Sudah selesai Nanti kita timpa lapis kedua Nah si patah lagi Masukin singkong teman-teman Ini semua ditimbang ya teman-teman Kalau gak ditimbang Nanti gak akurat Teman-teman Ini ada bapak-bapak Kemarin ikut pelatihan Langsung magang Pak Beripun pak Langsung teman-teman Habis pelatihan langsung magang Langsung bikin pakan Pak Semenuki kurang kilo 45 kilo teman-teman Satu setengah tong Ini teman-teman Jadi karena sudah Saking seringnya nimbang Jadi kita sudah tahu Takarannya Oh sekian Sekian gitu teman-teman Selisihnya paling Sekilo dua kilo Kalau semisal teman-teman Gak Nemu premik Bisa Kalau mau ngasih pakan Kalau mau ngasih tambahan Bisa pakai Jamu-jamuan herbal teman-teman Misalnya Campuran antara Cahe Temulawak Kunyit Itu 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 juga bisa Bisa untuk tambahan Tambahan Di pakan tambahannya Fungsinya juga Bagus untuk Ternak Artinya untuk Menjaga imun ternak Untuk menjaga produktivitas Susu Untuk Bantu Pengkemuan Si Kambing Dombanya Ataupun Menjaga vitalitas Si pejantan Paceknya Teman-teman Bisa pakai Herbal-herbal Seperti itu Takarannya Biasanya Bisa pakai Satu kilo Untuk Sekitar 200 kilo Bahan Teman-teman Jadi Satu kilo Campuran Bahan-bahan Empon-empon Tadi Untuk Sekitar 200 kilo Bahan Seperti ini Teman-teman Untuk Bahan singkong Bisa pakai Singkong Seperti saya ini Bisa pakai Kalau yang kering Itu Biasanya Pakai Apa namanya Pongkol kering Teman-teman Pongkol kering Bisa pakai Ongkok kering Nah gitu Atau bisa pakai Yang paling top Itu Yang paling top Itu Gaplek Tepung Gaplek Teman-teman Kalau pakai Tepung Gaplek Just banget Nah Ini nanti Dua lapis Kalau sudah Dua lapis Nanti tinggal Dicampur Teman-teman Nah Proses penyampurannya Ada di Video Lain ya Teman-teman Ini hanya Proses Untuk Awalnya Saja Proses awalnya Saya cuma Mau menyampaikan Nanti settingannya Lapis Berlapis Seperti ini Teman-teman Ini Cara Pencampuran Manual Kalau kita Tidak punya Kalau kita Tidak punya Mesin Mixer Teman-teman Bisa pakai Manual Seperti ini Ini Berhubung Tempatnya Kecil Maka Sekali Aduknya Cuman Sekitar 600 Kilo Kalau tempatnya Bisa luas Bisa Satu ton Dua ton Sekalian Teman-teman Oke teman-teman Terima kasih Sudah berkenan Menyaksikan video ini Semoga Bermanfaat Teman-teman Mari kita Selesa bersama Di Petanakan Kambing Dumba Amin Selesa bersama